Memperdayakan perempuan itu sama dengan menggongkar UMKM. Atau membangun UMKM itu sama dengan membangun perempuan. Karena mereka banyak ada di usaha-usaha mikro. Dan itu harus dengan digitalisasi. Iya, betul. Dan Indonesia kan negara Asia Afrika, perempuan kan dianggap masih di bawah. UMKM di belahan bumi Indonesia itu tidak akan lepas dari perempuan. Karena perempuan adalah entitas dari UMKM itu sendiri. Di mana yang harus dilakukan adalah memberdayakan tetapi juga mencerdaskan mereka. Agar terbiasa dengan digital dan lalu kemudian juga terbiasa dengan teknologi IT. Sehingga mereka juga bisa memasarkan produknya sedemikian rupa hingga ke tingkat internasional. Saya melihat ya seperti di Bali saja, usaha kecil itu banyak sekali. Apabila itu dibantu dengan proses digitalisasi, itu akan semakin berkembang dan semakin besar. Dan membanggakan Indonesia dan menguntungkan Indonesia. Jadi jangan lupa bahwa UMKM itu punya entitas. Entitasnya itu mayoritas adalah perempuan. Kalau kemarin Presiden mengatakan UMKM terutama mikro, including utramikro yang terdigitalisasi ya, yang masuk e-commerce ya, berlalu 80 juta, ditargetkan 30 juta 2025, kalau itu pendek sekali. Bisa enggak terdapat ini? Saya yakin bisa, asal koordinasi antar KLM,